Terima kasih. Terima kasih tahu mau kemana-mana. Ya, palingnya nanti sebelum kesini saya ajak dulu mampir ke mall. Diajak non-bar. Nampaknya seminggu udah ajak stadion. Bisa pundung deh nanti. Hari ini adalah hari eksekusi pelamaran. Dan ini. Di lapangan ini nanti Adi akan mempertanyakan cintanya terhadap Nadi diterima atau tidak. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Para penonton juga sudah banyak sekali yang hadir. Oke menjelang sore semua tim sudah berada di stadion Glaura Bung Karno. Kami pun langsung berbagi tugas. Melakukan meeting bersama dengan tim teknis karena jadwal yang sangat padat. Dan kami diberitahu sekali lagi bahwa kami tidak boleh mengganggu jalannya pertandingan pada saat itu. Tidak lama kemudian tim pun mendapat kabar tentang kedatangan kalian di kawasan stadion Glaura Bung Karno. Akhirnya setelah mendapat kabar tersebut tim langsung bergerak untuk mencari keberadaan kalian. Tiba-tiba saya mendapat kabar dari salah satu tim bahwa ternyata mereka kehilangan jejak kamu dan Adi. Nah ini kita nggak ketemu mereka nih. Tadi mereka udah sempat masuk tapi kayaknya mereka salah pintu. Jadi aku nggak bisa nemu mereka dan mereka kayaknya salah jalan. Lu udah coba hubungi Adinya nggak? Udah, udah gue hubungin. Bisa lu nggak ada sinyal. Setelah salah satu dari tim kami menyusuri pintu masuk stadion, akhirnya tim berhasil menemukan Adi dan Nadine. Nadine tidak ingin masuk kantian karena tidak mau berdesak-desakan. Dan saya juga mendapatkan informasi pada saat itu bahwa ternyata mood Nadine sedang tidak baik. Info yang kami dengar, Nadine ini sangat bete. Dan karena komunikasi tim dengan Adi itu terbatas, jadinya kami berinisiatif untuk meminta bantuan dari teman-teman Entertainment News untuk berpura-pura mewawancarai mereka hanya untuk tahu gimana sih kondisi mereka sekarang. Rolling, action! Hai Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno. Nadine waktu itu memang lagi bad mood banget. Terus sempat marah, bete, mau pulang. Tapi saya harus tetap meyakinkan kalau masih tetap harus bertahan. Dia berkata kepada saya, kalau 10 menit tidak masuk atau 15 menit tidak masuk, kita pulang. Di situ proses saya sangat bingung. Nah, pokoknya nggak karuan lah, kacau. Ketika mendengar info kalau Nadine mau pulang, akhirnya salah satu tim berpura-pura menjadi temannya Adi untuk sengaja memberikan akses masuk ke Gelora Bung Karno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam! Selamat datang di Indonesian Championship General Sudirman Cup 2015-2016. Selamat malam! Selamat malam dan selamat datang di Closing Ceremony International Championship General Sudirman Cup 2015-2016. Pertengahan waktu saya di dalam stadion, mood dia membaik. Justru malah saya yang tambah nervous. Satu jam sebelum pertandingan, saya masih optimis bahwa ini akan menjadi sebuah pelamaran yang sangat monumental. Kemudian 30 menit menjelang pertandingan, hujan turun. Itu membuat saya dan tim merasa sangat kehilangan harapan untuk melakukan eksekusi pelamaran. Kenapa? Banyak hal-hal teknis yang tidak bisa kami lakukan pada saat eksekusi pelamaran. Lihat, pesan sekali. Kalau boleh jujur, 15 menit menjelang hal time, baru kali itu saya merasakan sesaat sebelum pelamaran, saya merasa sedih. Kenapa? Saya harus hujan-hujanan di belakang panggung bersama beberapa tim untuk standby. Komunikasi kami terputus pada saat itu karena suara HT sama sekali tidak terdengar. Jadi saya tidak tahu kapan saya harus berbicara ke hadapan umum bahwa akan terjadi eksekusi pelamaran. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah saya yakin bahwa kita bisa membuat sesuatu yang sangat berbeda di stadion ini. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang sudah berada di posisi masing-masing bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati kepada seluruh tamu kehormatan yang sudah berada di stadion Gelora Bung Karno. Dan saya juga ingin menyapa mana suaranya dari pendukung Semeng Padang! Oke, masih semangat ya! Kali ini saya ingin menyapa mana pendukungnya Mitra Kukar! Oke, begini saya ingin mengajak kalian semua yang hadir di stadion Gelora Bung Karno untuk membuat malam ini menjadi lebih romantis. Kenapa? Karena ada salah satu dari rekan kita yang akan melamar orang yang sangat dicitainya. Saya minta dukungannya dari kalian semua yang hadir di sini. Namanya Adi Firman Syah. Kita sama-sama ya, doakan Adi mudah-mudahan diterima oleh pacarnya. Oke, Adi, silahkan. Selamat malam di EBK! Selamat malam semuanya yang saya hormati Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, dan Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Malam ini, malam yang spesial, di momen yang spesial, saya Adi Firman Syah ingin melamar kekasih saya yang bernama Nadine Ilhaf Syahab. Terima kasih telah menonton! Inilah wanita yang saya cintai, yang menyempurnakan hidup saya selama ini. Selamat malam sayang. Pasti kamu kaget ya? Pada kesempatan ini, 80 ribu penonton, aku ingin menyatakan, maukah kamu menikah denganku? Sebelumnya aku mau ngomong. Aku gak pernah nyangka kamu bakal kayak gini sama aku. Karena kamu orangnya kaku banget. Kamu keras. Kamu kadang-kadang galak. Tapi aku gak pernah nyangka kamu bakal ada sisi yang suet kayak gini. Dan aku bilang, yes. Yes. Teman-teman, minta tepuk tangan adem sekali lagi buat Adi. Oke, itu tadi kita bisa melihat perjuangan cinta dari Adi. Luar biasa. Terima kasih atas dukungannya untuk Adi hari ini. Mari kita buat malam ini lebih meriah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat menikmati jalannya pertandingan. Bapak kedua, selamat malam. Cinta sejati itu bukan bagaimana cara kita melihat, tapi bagaimana cara kita merasakan. Bukan bagaimana kita mendengar, tapi bagaimana kita bisa mengerti. Dan bukan mencari yang terbaik. Tapi menemukan sosok yang membuat kita bisa merasa sempurna. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.